Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman ini saya ada sebuah speaker PC dan ke handphone juga bisa namun di sini Hai USB nya dia sudah berkarat ya tidak mau nyala Hai ini buat audionya input audio Hai dan ini kabelnya juga sudah keluar ya sudah nggak tahu kenapa ini jadi kayak usus keluar gitu Hai untuk percobaannya kita cek dulu kenapa ini benar-benar apa sudah tidak fungsi atau gimana ini sudah berkarat ya kita cek dulu Hai Nah kita tes dulu untuk kepala chargernya kita nyalakan Hai nah ini kan sudah karat ya teman-teman jadi kita tes apakah masih fungsi atau tidak kita tes kita tes dulu Hai Nah setelah itu kita nyalakan powernya ini ini nah ini tidak nyala ya teman-teman ini tidak nyala jadi kita harus ganti ininya apa namanya Hai USB nya ini harus diganti karena sudah karat ya mungkin ini sudah putus jalur Hai Oke teman-teman kebetulan saya ada ini ini yang sudah putus juga Hai sudah rusak ya Hai sudah rusak ya waktu itu ada micro USB nya namun sudah putus jadi nanti saya pakai ini saja Oke teman-teman simak terus videonya sampai selesai let's go Hai langkah pertama kita putus dulu kabelnya ini kita gunting ya teg Hai lalu kita kupas kabelnya ya dengan cara digesel-gesel nanti kita tarik saja hai 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 Oke teman-teman ini sudah kebuka nah disini ada kabel merah dan hitam ya lalu kita serabutnya dibuka kulitnya dibuka supaya serabutnya nah ini sini udah kelihatan ya Hai di sini sudah ada serabutnya kabel warna hitam dan kabel warna merah standarnya yang warna merah adalah plus dan yang hitam adalah minus setelah ini kita sudah siap lalu kita Hai putuskan saja yang ini dengan cara digunting oke Hai lalu kita lepas yang pelindungnya kulit kabelnya kita lepas saja Hai Nah kita tarik Sat Nah setelah ini kita juga harus mengupas ini Hai jadi kita harus mengupasnya Hai untuk mempercepat kita langsung saja ini dibakar ya pengupasannya supaya cepat oke Hai nah ini sudah keluar tembaga juga yang sebelah sama kita bakar kembali Hai setelah ini kita lilit-lilit dengan sambungan yang ini Hai sebelum kita sambungan kabelnya kita masukkan dulu yang namanya selang bakar ya ini buat pelindungnya kita masukkan dulu selongsong ini sebelum disambung Hai nah setelah ini dimasukkan lalu kita sambung dan dililitkan kabel merah dengan yang merah Hai merah ketemu merah kita sambung dan dililitkan ya teman-teman Hai setelah ini lalu kita selongsongnya masukkan juga Hai nah lalu kita bakar supaya ngepres hai 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 Oke teman-teman ini sudah aman dari shotting ya lalu setelah ini kita sambungkan yang warna hitam dengan yang warna biru ini adalah minusnya teman-teman hai 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 hitam dengan biru kita satukan di lilit-lilit setelah ini masukkan ya selongsongnya juga supaya press setelah ini terhubung lalu kita selongsong yang besarnya masukkan ke ini ya supaya kuat jika ketarik-tarik kuat nah selongsong besarnya kita masukkan dulu disini di labing aja lah terima kasih selamat menikmati setelah ini kita bakar ya teman-teman selamat menikmati oke teman-teman penyambungan kabel ini sudah jadi ya teman-teman setelah penyambungan kabel selesai lalu kita tes ya teman-teman apakah benar-benar ini berfungsi atau tidak kita simak lagi kita colokkan ya ke batok chargernya ini sudah menyala ya teman-teman kita tinggal tes pakai musiknya ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke terima kasih sampai disini dulu sampai jumpa di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati